Terima kasih Terus dia SMS saya, tapi saya tidak tahu Kena SMS banyak, saya tidak tahu namanya siapa Dan saya kira tadinya ikhwah laki-laki Dia bilang, Ustaz, apa hukumnya Seorang laki-laki mengkhidba Tiga wanita sekaligus Pertanyaan dia Ibu-ibu jangan bawa perasaan, jangan dibayangkan pada dirinya Karena ini hukum Kita bicara masalah hukum Dia bilang, bagaimana hukumnya Saya bilang, secara syari'i halal Boleh, tapi akad nikahnya terpisah Sama yang pertama, dia akad nikah dengan walinya Dengan saksinya dan seterusnya, yang kedua Yang ketiga, sah, terus sudah selesai Saya penasaran, habis sholat Saya tanya di SMS, kenapa akhi Kok bertanya begitu, mungkin ada Sesuatu yang mesti saya lebih deraskan Dia bilang, saya Ustaz seorang akhwat Seorang wanita muslimah Yang saya sudah sepakat untuk menikah Dengan satu suami Dianya, dari sebelum nikah sudah niat Poligami, apakah orang Seperti ini kita salahkan Bapak Ibu sekalian Coba Ibu-Ibu, disalahin atau dibenarin Orang begini, dibenarkan Jangan kita bawa diri kita ke dia Mungkin kitanya tidak seperti itu Tapi dia mau mengerjakan perintah agama Baik atau buruk Baik Silahkan dia mau kerjain Kita belum bisa, kitanya yang belajar Kalaupun Allah belum takdirkan Ya sudah Tapi jangan menyalahkan hukum Allah Yang saya masukkan, jangan sampai kita membenci hukum ini Karena di Indonesia ini, sering kalau ditampilkan Masalah orang poligami, pasti buruk Karena syahwat lah Karena paksaan lah Karena inilah Ini gak boleh Gak boleh Hukum Allah Dia akan jadi bagus kalau kita perhatikan Kalau kita melakukan dengan cara baik Maka ini perlu diketahui teman-teman sekalian Jadi dia adalah solusi agama Ada contoh yang lain seorang ibu Pernah berkata Saya dulu waktu suami saya belum Saya poligami, dia bilang Ustaz Setelah sebelum saya menikah 10 tahun saya berumah tangga Saya anggap seperti biasa saja rumah tangga itu Biasa saja, saya sudah anggap suami saya seperti kakak kandung sendiri Gak lama kemudian Terjadi izin dan ini Selalu poligami Waktu setelah poligami Saya merasakan hidup yang baru, berbeda Setelah itu ternyata saya merasa Seakan-akan Suami saya kalau mau datang ke giriran saya Seperti seorang pangeran yang saya akan sambut Saya harus buat apa Saya harus buat apa Yang berbeda Terbaharui hidup dalam rumah tangga itu Ada keadaan seperti itu Ada seorang akhwat di Bogor kemarin Mengatakan kepada saya Ustaz Boleh gak saya nanti kalau nikah Dia baru mau nikah Saya berikan syarat suami saya untuk menerima Teman saya, sahabat saya untuk jadi istrinya Boleh saja dalam agama Semua saya datangkan ini bukan saya katakan Ayo semuanya poligami Bukan itu maksudnya Tapi Hukum agama ada Jangan sampai kita membencinya Ya mau mengerjakan laki-laki Tidak boleh antusias tanpa ilmu Perempuan tidak boleh menolak tanpa ilmu Harus semua belajar Dan lakukan Teman-teman kata penutup saya Kalau teman-teman mau poligami Jangan rusak Seperti orang buat perusahaan Banyak laki-laki begitu Dia buat perusahaan ini Perusahaannya masih amburadul administrasinya Buka cabang Ini punya toko Masih kacau keuangannya segala Buka toko baru Tambah pusing gak? Waktu awal openingnya Oh iya ya hebat ya punya toko baru Baik Setelah itu Pusing Ubanan langsung Kenapa? Karena pembukuannya jadi kacau semua Gak bisa Buat cabang baru Dengan administrasi yang rapi Pranchisnya jelas Baru bisa terbuka Seperti itulah Jadi dia adalah perintah agama Jangan dibenci Jangan juga sembarangan dilakukan Tapi kita sama-sama belajar Untuk sampai kepada tingkat itu Ini saya lihat Pilar-pilar yang saya sampaikan Mudah-mudahan saja bermanfaat Saya serahkan kepada Mudah-mudahan saja bermanfaat